Warga Rawajati memperketat penjagaan di pintu-pintu permukiman. Bahkan mereka menyebut wilayahnya sebagai Kampung Siaga COVID-19. Kampung Siaga COVID-19 menjadi julukan tempat tinggal warga RW 07 Rawajati, Panjoran, Jakarta Selatan. Empat pintu masuk di RW dijagaan. Warga pun menyediakan penyemprot disinfektan untuk kendaraan, tempat cuci tangan, serta alat pengukur suhu tubuh semenjak 31 Maret lalu. Warga memperketat penjagaan akses masuk dan keluar permukiman dari orang luar. Hal ini untuk mengantisipasi penyebaran virus corona. Akses kami ini malah lebih ketat lagi. Karena gang-gang kecil yang tadi masih terbuka, kami saat ini tutup semuanya dan ada penjagaan. Karena kami khawatir dengan dilakukan seperti itu, artinya virus ini belum selesai. Makanya kita akan meningkatkan kembali, apa namanya, keamanan ya, keamanan dari wilayah kita. Sebenarnya Pemprov DKI Jakarta pada tanggal 10 April 2020 sudah melakukan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar. Akan tetapi di tempat saya tinggal, yaitu di RW07, masih menutup akses-akses masuk dengan tujuan tentu agar orang luar tidak masuk dan menyebarkan virus corona ke kampung mereka. Bahkan mereka merubah statusnya menjadi kampung siaga dan untuk menjaga keluarga dan juga warga sekitarnya. Dari Jakarta, Hasbiallah, AY News melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.